Untuk mengerjakan soal ini, pertama-tama kita perlu melakukan faktornya terlebih dahulu X kuadrat min 6 X, faktornya adalah X dikalikan X min 6 Karena ada kuadrat, maka ini X kuadrat dikalikan X min 6 kuadrat Lalu 5 X min X pangkat 3, faktornya adalah X dikalikan 5 min X kuadrat Lalu X kuadrat dikalikan X, kita peroleh X pangkat 3 Dikalikan X min 6 kuadrat, lalu 5 min X kuadrat, faktornya adalah akar 5 plus X Dikalikan akar 5 min X, ini lebih kecil dari 0 Selanjutnya, kita cari pembuat 0-nya nih Pembuat dari X adalah X-nya 0 Untuk X min 6, ketika X-nya 6 Untuk yang akar 5 plus X, ini ketika X-nya min akar 5 Dan untuk akar 5 min X, ini ketika X-nya akar 5 Setelah itu kita buat garis bilangan Karena tandanya lebih kecil saja, tidak ada sama dengan, maka kita bikin bulutnya kosong Oke ya, berarti disini ada bulut kosong Min akar 5, ada yang kosong, ada yang akar 5, dan 6 Selanjutnya kita akan mencari tanda plus minusnya Nah, secara cepatnya kita lihat koefisien X-nya nih Ini koefisien X-nya positif Positif pangkat 3 pasti positif Dikalikan, ini positif Pangkat 2 tetap positif Yang disini positif Lalu yang disini negatif Oke, nah positif kali positif kali positif kali negatif Maka kita boleh tanda negatif Nah, tanda ini untuk yang paling kanan Jadi disini negatif Lewat angka 6 Perhatikan 6 itu dari X-6 Pangkatnya genap, tanda nggak berubah Lewatin akar 5 Dari akar 5 min X, pangkat ganjil Tanda berubah Lewatin 0 Dari X pangkat 3, pangkat ganjil Tanda berubah Lalu lewatin min akar 5 Dari akar 5 plus X, pangkat ganjil Tanda berubah Setelah itu yang diminta adalah yang lebih kecil Maka kita pilih daerah yang negatif Oke, nah jadi HP-nya adalah X-nya diantara min akar 5 sampai 0 Oke, atau X-nya lebih besar dari akar 5 Oke, tapi X-nya nggak boleh 6 Karena di 6 dia, bulatnya kosong Oke, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya Oke, selamat menikmati